Putra Pasar Ibu ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di Jalan Kelambir 5, Kota Medan. Saat ditangkap, pelaku pencurian satu kardus rokok senilai 12 juta rupiah ini terpaksa ditembak pada bagian kakinya karena melakukan perlawanan. Dalam menjalankan aksinya, pelaku turut melibatkan sang kekasih, menikmati uang hasil kejahatan dengan membeli sejumlah perhiasan emas. Aksi pelaku sempat viral di media sosial karena terekam CCTV. Menurut Kapol Restabes Medan, Komisaris Besar Polisi Gideon Arief Setiawan menyebut, selain dua sejoli yang ditangkap, pihaknya juga menangkap lima pelaku lain karena melakukan beragam aksi pencurian mulai dari pencurian kabel telkom, tiang telkom hingga kasus pencurian lainnya. Petugas telah menyita sejumlah barang bukti hasil kejahatan para pelaku, termasuk alat yang digunakan pelaku dalam melakukan aksinya. Kini seluruh pelaku yang ditangkap terancam di penjara selama tujuh tahun, karena dijerat dengan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pencurian. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara